Intro Polsek Bangung Resort Simalungun amankan pelaku pencurian sepeda motor di Nagori Sakudabayu Simalungun, MSTV Pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di garasi rumah milik Riyadi 59 tahun di Huta Satonagori Sakudabayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun Riyadi, yang berprofesi sebagai petani, melaporkan bahwa pada pagi itu sepeda motor Honda Supra XBK6144TJ miliknya masih terlihat di garasi saat ia kembali beristirahat di dalam rumah namun, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, saat Riyadi hendak menggunakan sepeda motornya kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempatnya mengetahui sepeda motornya hilang, Riyadi segera memberitahukan istrinya dan bersama warga sekitar melakukan pencarian namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek Bangun pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024 sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat Kapolsek Bangun AKPS Ron Siahan, menjelaskan bahwa korban mengalami kerugian material sebesar 3.500.000 rupiah sepeda motor yang hilang adalah Honda Supra X tahun 2001 dengan nomor rangka MH1 KEV B111K054542 dan nomor mesin KAEV8E1053452 Polsek Bangun berhasil mengamankan tersangga Sigit Taufan 31 tahun yang tinggal di Huta Duanagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit sepeda motor Honda Supra X BK6144TJ tahun 2001 satu unit sepeda motor Honda Vario BK8170TAS tahun 2013 dan sebuah kunci T kasus ini tengah dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Bangun untuk mengungkap motif dan jaringan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah tersebut AKPS Ron Siahan mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan segera setiap kejadian kriminalitas ke pihak berwajib AKPS Ron Siahan juga menekankan pentingnya meningkatkan keamanan di lingkungan tempat tinggal kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengunci kendaraan dengan baik dan memasang sistem keamanan tambahan seperti alarm atau kunci ganda dalam upaya untuk mengurangi kejadian serupa Polsek Bangun akan memperketat patroli di wilayah-wilayah rawan dan memberikan sosialisasi kepada warga tentang langkah-langkah pencegahan pencurian selain itu, warga diharapkan untuk saling menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar mereka proses hukum terhadap Sigit Taufan masih berjalan dan pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus ini kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga dan memastikan bahwa pelaku tindak kriminal mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku tegas AKPS Ron Siahan dengan penangkapan pelaku dan pengamanan barang bukti diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisir di kemudian hari pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk terus memberikan informasi dan kerjasama dalam menjaga keamanan bersama kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dengan kewaspadaan dan kerjasama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni Sapmuhardi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!